. Sejumlah bencana melanda Indonesia diantaranya jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182, bencana banjir dan gempa di Sulbar. Untuk itu, jajaran Polres Jeneponto menggelar Zikir dan Doa Bersama. Zikir dan Doa Bersama digelar di Masjid Asyurti di Mako Polres Jeneponto, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu Malam, tanggal 20 Januari 2021. Hadir dalam acara Zikir dan Doa Bersama ini, Kapolres Jeneponto, AKBP Yudha Kesit Wijayanto, bersama dengan sekitar 100 lebih personil Polres Jeneponto. Dapat kami jelaskan bahwa kegiatan pada malam hari ini merupakan Zikir dan Doa Bersama yang diselenggerakan oleh Polres Jeneponto. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Hadi bersama dengan staf dan jajaran sekitar lebih 100 orang personil hadir di Masjid Asyurti. Kemudian kegiatan ini diinisiasi Alhamdulillah dengan harapan bahwa Doa dan Zikir Bersama ini merupakan Doa kita yang kita banjarkan kepada Allah SWT yang mahu cipta agar bagaimana supaya negara kita ini lebih kemisah aman, tetang, kemudian bebas dari bencana dan malam ketaka ke depannya. Dan yang lebih khusus lagi, khususnya di wilayah hukum Polres Jeneponto kemudian juga kegiatan Zikir dan Doa Bersama ini kita mendoakan kepada saudara-saudara kita sesama umat pada khususnya yang sudah menjadi korban, bencana baik itu bencana jatuhnya pesawat Sriwijaya maupun bencana tanah longsor dan bencana lainnya yang telah terjadi di negara kita yang sudah meneran korban. terlebih khusus lagi untuk di wilayah hukum Polres Jeneponto harapan kita, doa kita ke depan insya Allah mudah-mudahan komin ini bisa membuat wilayah hukum Polres Jeneponto dan semuanya bebas dari bencana kemudian kita juga semua sihat Allah SWT dan seluruh porsenil Polres Jeneponto diberikan kekuatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam menghadapi bencana yang saat ini juga ada wabah pandemi Covid mudah-mudahan sihat selalu kemudian diberikan kekuatan Allah SWT selamat menikmati Terima kasih telah menonton!